Nggak ngerti tim tuningnya KZ salah makan apa, keracunan apa, atau kerasukan apa, tapi ini adalah KZ paling beda tuningnya dari semua KZ yang gue pernah coba dan akan gue jelaskan kenapa. Jadi, halo dan selamat datang di After Sound Review. Ini adalah review gue untuk KZDevice. Sebelumnya, thank you dulu untuk KZ yang udah kirimin gue sample review ini dan harganya di luar sana sekitar 33 dolar. Jadi, di Indonesia mungkin sekitar 400-500 ribuan. Gue berat sih, nggak nyampe 500 ribuan dan ada dua version, ada yang ada switch-nya dan ada yang nggak. Yang nggak itu kalau nggak salah masih sekitarnya 27 dolar. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau dari build quality-nya sendiri sih berasa cukup kokoh, semuanya itu pakai bahan metal dan metal ini juga bukan metal-metal, dia kerasa memang agak berat. Dan ini kalau gue lawanin satu sama lain, kedengeran bunyinya beneran bunyi metal. Dan kemudian dia pakai QDC Type-C untuk kabel konektor-nya sendiri. Kabelnya KZ biasa sih, nggak ada yang spesial dari itu. Cuman yang unik sekali lagi adalah switch-nya ini. Dan sekali lagi switch-nya persis Joyo Dio Shine. Gue kesel sama switch-nya. Karena biar gue tunjukin. Ini yang bagian, ini earpiece kanan, ini earpiece kiri ya. Lihat earpiece kanan itu, 1, 2, 3, 4-nya itu ada di atas nih. 1, 2, 3, 4 ada di atas. Dan kalau gue mau nyalain switch-nya, itu gue turunin ke bawah. Jadi yang nyala ada switch nomor 4. Nomor 4. Kalau gue mau nyalain, gue turunin ke bawah. Sementara yang kiri, Lihat nih, ini posisinya yang sama ya. Tuh. Kebalikannya, 1, 2, 3, 4-nya ada di bawah. Dan kalau gue mau nyalain switch-nya, gue naikin ke atas. Jadi yang kanan itu mau dinyalain jadi ke bawah. Sementara, kalau yang kiri, kalau mau dinyalain switch-nya di ke atas. Gimana, nggak bingung coba orang. Gue sendiri kurang suka hal itu, dan gue nggak tahu kenapa mereka pilih begitu. Lalu, selain itu sih, kabelnya biasa aja. Cara fitting juga agak nyabelin. Mungkin kalian harus lihat sekali lagi, bahwa ayam ini bukanlah ayam yang kecil. Ini ayam yang agak bulky. Di bagian housing ini cukup bulky, cukup tebal. Dan nozzle-nya ini agak panjang. Dan tau nggak, ear tips yang pertama kali nempel di dia itu adalah foam ear tips ini. Dan foam-nya cuma satu ukuran. Lihat, foam-nya itu besar, guys. Foam-nya itu besar, dan yes, memberikan efek kesuara target-nya ini sini. Cuma kalau gue pakai, udah housing-nya gede. Ini foam-nya kegedean, simply, buat gue. Gue mau pencet-pencet dulu, lalu taruh di dalam sini juga sama aja. Dan gue yakin kebanyakan orang itu tidak terbiasa menggunakan foam. Dan buat gue, pakai foam ini fitting-nya kurang enak. Dan selain foam, mereka menyediakan memang silicone ear tips. Tapi masalahnya silicone ear tips yang mereka kasih itu seperti ini. Lihat betapa pendeknya. Ini ear tips untuk nozzle yang sepanjang itu. Ini ear tips-nya pendek. Jadi kalau dipakai, hasilnya, lihat betapa si filter-nya itu kelihatan kayak maju banget. Ini kena congek dikit, langsung nempel. Jadinya, ya gue pakai gini. Itu lihat, nih. Post-nya jadi aneh banget, nih. Itu lihat. Lihat, lihat, nih. Ah, tuh. Bodinya sama nozzle-nya kelihatan jelas si ear tips-nya ini kayak nggak proporsional. Kurang panjang. Dan bener aja, kalau gue pakai kayak gini, ini nggak ngesil. Gue nggak dapet seal-nya. Kurang dalam ear tips-nya. Jadi, sekali lagi, ear tips yang gue paling sering pakai kalau gue pakai si KZD5 ini apa? Ya, Final Type-E. Sekali lagi, ear tips yang gue paling suka bentuk. Lihat. Tuh, Final Type-E bentuknya lebih panjang. Dan juga bahannya ini lebih lembut. Lebih lengket. Jadi, kalau gue kebanyakan pakai si... Ini ya, kebanyakan gue pakai si Final Type-E ini. Dan gue udah coba pakai beberapa hari ini. Kalau gue udah pakai kayak gini, udah. Ini walaupun agak bulky, agak besar. Tapi, secara fitting, nyaman. Dan kalau ketak-teriknya, aman juga nih secara ear gate-nya. Gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Sebelum bahas mendalam soal suaranya, oke, gue kasih dulu perbedaan antara kalau lo pakai foam ear tips sama kalau lo pakai silicon ear tips. Ya, silicon ear tips itu akan memberikan peak di 8 kHz lebih banyak dibandingkan foam ear tips. Dan ini kerasa kayak ada sedikit sizzle, ada kayak sedikit tambahan gitu. Tapi nggak sampai sibilan separuh atau gimana-gimana. At least di kuping gue masih sangat diterima. Nggak berasa kasar gimana-gimana. Cuman emang ada berasa, ada treble pick sedikit. Tapi, gue ngerasa secara tekstur bass lebih bagus kalau pakai silicon ear tips. Jadi, jujur aja. Kebanyakan karena foam tips-nya yang gede banget. Gue nggak biasa pakai. Karena, ya, karena simply nggak nyaman. Kurang nyaman di kuping gue, walaupun lebih linear treble response-nya. Jadi, gue lebih sering pakai final type ini. Lalu, disini gue mau bahas soal tuningan suaranya sendiri. Dimana ini agak nyembelin. Karena sebenarnya, walaupun dia switch-nya ada 4. Bateri kan 4x4. 16 konfigurasi yang bisa dicapai. Tapi nggak, tuningannya sebenarnya nggak sampai 16 perbedaan. Dimana, gue mau jelasin dulu ya. By the way, switch-nya itu hanya merubah area bass. Kecuali switch nomor 4. Ini paling berbeda sendiri. Gue jelasin dulu sifat switch 1, 2, 3. Dimana ini juga aneh. Jadi, switch 1 itu nambah sekitar 1 decibel bass. Switch 2 nambah 2 decibel bass. Switch 3 nambah 3 decibel bass. Nggak terlalu. Jadi, perbedaan 1 decibel, 2 decibel itu sedikit sekali. Jadi, jangan berharap perubahan besar. Bahkan, kadang 1 on, 1 off aja. Nggak terlalu berasa. Jujur aja. Nah, lucunya. Ini efeknya nggak stacking. Jadi, maksudnya gue gini. Switch 1 nyalain. Nambahkan 1 decibel. Switch 2 dinyalain. Ingat, switch 2 itu nambah 2 decibel. Switch 1 nambah 1 decibel. Waktu 2-2-nya dinyalain, cuma nambah 2 decibel. Bukan 1 tambah 2 jadi 3. Nggak. Tetap 2. 1, 2, 3 dinyalain. Jadinya apa? 3 decibel doang. Jadi, tuningannya, cuma switch 2 dinyalain, ditambah switch 1 dinyalain, itu sama aja kayak switch 2 dinyalain sendirian. Atau switch 1, 2, 3 dinyalain 3-3-nya, sama aja kayak switch 3 dinyalain sendirian. Jadi, ini efeknya nggak stacking. Efeknya tuh biasa aja. Nah, yang paling berbeda adalah switch nomor 4. Ketika dinyalakan, ini upper mid-range dan vokalnya jadi lebih maju. Mungkin sekali lagi nggak. Terlalu kelihatan di squeakling, karena sekali lagi itu udah dinormalisasi. Jadi, gue tunjukin yang raw frequency response disini. Dimana switch 4 itu menaikkan upper mid dan treble-nya, tapi bass-nya jadi rata. Nah, disini juga yang gue rasa adalah switch yang paling bisa bikin IM ini suara paling clear. Gue paling seneng switch semuanya di off, switch 4 dinyalain. Kalau gue pengen bass boost, cuma naikin switch 3-nya lagi aja. Jadi, itulah gue ngomong, nggak usah terlalu puyeng sama switch-switch-annya ya. Karena jujur aja bedanya tuh dikit. Kalau yang mau paling netral suaranya, semuanya turunin, switch-nya yang nyal, cuma switch yang nomor 4-nya doang. Kalau mau tambahan bass, biar agak kerasa switch 3-nya dinyalain. Udah gitu aja. Nggak usah terlalu mainin switch 1, 2 gimana-gimana. Tapi yang buat gue gila dari KZ DeFi ini sendiri, seolah dia defying its own brand target. Maksudnya gini loh, selama ini gue udah main audio sekitar 7 tahun mungkin, dan gue udah cobain produk KZ-nya tuh banyak banget. Dan kalau KZ yang dulu, itu semuanya tuh V-shape. Bahkan sampai sekarang aja produk bagusnya mereka masih agak Harman-ish V-shape. Yang KZC VX masih agak V-shape. Yang dulu tuh liat aja tuh, semuanya V-shape. Bassnya udah naikin, upper method treble-nya naik, agak kasar, blablabla. Sekarang tuning-annya, netral, men. Rapih. Netral. Bisa begitu. Ya memang masih ada bass boost sedikit, tapi mid-range to treble-nya itu halus, netral di bagian ear gain sampai ujungnya itu. Jadi gue sampe, ini beneran begini measurement-nya. Dan gue cek ternyata reviewer lain juga menemukan hal yang sama. Jadi ya, bisa dikategori-nya, IM ini netral with bass boost. Sedikit bass boost. kalo mau ditambahin ya tentu lo bisa main lagi switch-nya ini. Langsung aja mulai dari frekuensi bawahnya dulu. Bass dari IM ini sendiri, mau lo bikin netral sampe lo bass boost-in. IM ini sendiri sebenernya bukanlah IM yang paling ngebass. Lo gak, walaupun bass-nya tuh di-fullin, switch-nya tuning-nya disini. Ini bukanlah IM buat bass head. Karena tetep lo dapetin pukulannya tuh rapih, cepet, dalam, tapi gak gede. Gak impactful, gede. Jadi bukan kayak pukulan duk gitu. Beneran-bener bukan kayak dipukul duak, tapi lebih kayak duk, duk, duk gitu. Lo bakal berasa bass-nya ada, teksturnya tetep tekstur dynamic driver. Gak tuk gitu ya. Tapi kayak duk, masih berasa kayak pukulan dynamic. Tapi, simply rapih dan gak besar. Kalo buat gue, itu buat kebanyakan lagu ya oke aja sih gitu. Cukup gue dengerin pop. Yang penting juga ada duk, 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 duk gitu. Gak apa-apa. Gak usah duk, duk, duk. Gak usah gitu gak apa-apa. Karena masih bisa gue enjoy. Masih bisa gue enjoy. Tapi, sekali lagi, kalo untuk EDM atau untuk lagu-lagu yang butuh bass gede, lu gak bisa dapetin fun yang kayak bikin lu menggebu-gebu atau lu bikin bisa ngangguk-ngangguk sedikit gitu. Gak. Gak di sini. Ini rapih. Ada bass-nya. Tapi gak terlalu maju. Walaupun lu naikin bass-nya gimana pun, tetep gak bakal jadi bass head. Nah, tapi yang buat gue suka banget di harganya segini adalah tuning-an mid-range to treble-nya sendiri sesuai dengan neutral line. Dia bisa dibilang ya simply neutral. Bener-bener gak ada frekuensi yang terlalu maju, terlalu dimundurin, terlalu tipis, terlalu tebel. Gak. vokalnya tuh ultimately balanced. Gue nyobahin cowok, cewek, ataupun gue dengerin piano, ataupun dengan gitar. Gue gak ada komplain sama sekali di sini. Kecuali kalau fitting-nya mungkin gak pas. Kalau gak dapet fit-nya, ya bisa ketipisan lah. Jujur aja. Cuman kalau lu udah dapet bener gitu ya fit-nya, at least kalau pake tips bawaan yang kayak gini, kan gue gak dapet fit-nya. Ini tipis suaranya. Gue pake final type E ataupun pake foam this-nya nih. Ini suaranya tuh bener. vokalnya tuh bener. Tuningannya tuh bagus. Gue gak ngomong di sini super lembut atau gimana. Tapi lu denger tuh balance banget. Timbre-nya bener. Pengucapan, palafalan, kata-katanya tuh semuanya jelas. Piano sama gitar setiap nadanya tuh note definition-nya itu jelas banget. Dan treble-nya juga punya sifat yang mirip seperti mid-range-nya. Dia linear. Dia gak terlalu dimajuin gimana-gimana. Tapi dia cukup nyampe frekuensi tinggi tuh bagus. Jadi lu dengerin classical, itu lu masih dapet tinggi nada-nada violin gitu. Gue denger lah kapan-nya ataupun La Primavera dari orkestra. Gitu masih jelas berasa dapet tanpa dimajuin terlalu gimana-gimana. Memang, sekali lagi, masih ada treble peak yang berasa di sekitar 8 kHz yang bikin simbel agak sedikit splashy. Agak pescepeksnya itu masih agak sedikit tidak seliniar waktu pake foam ya. Agak ada tambahan dikit kalo pake final type ini. Tapi jujur aja, walaupun dia by frequency response agak tinggi, tapi itu juga ada resonance peak-nya juga dari pengukuran gue. Jadi sebenernya tidak terlalu nggak segitu parahnya. Masih sangat di, apa nama, bisa ditolerir. Dan kebanyakan yang sudah nyoba ini, nggak ada yang ngerasa kepedesan. At least waktu gue bawa ke mid, sekitar 4-5 orang nyoba, mereka semua langsung beli by the way. Jadi ini untuk, mungkin suaranya nggak buat semua, tapi ini rapih banget secara overall frequency. Nama gue bilang disini apa, ujung-ujungnya ini adalah suara yang netral. Dimana lu jarang, atau bahkan gue nggak pernah menemukan yang segini netral, tapi rapih di harga sekitar 500 ribuan ke bawah. Kebanyakan tuh netral, tapi ada suara agak kering gitu, teksturnya gimana-gimana, atau terlalu bassnya loyo, gitu sub-bassnya. Tapi disini nggak. Disini lu sub-bassnya tuh bisa dapet masih dek gitu, at least masih berasa ada gitu, dan vokalnya nggak kering, lalu treble-nya juga nggak kasar, dengan suaranya bener-bener yang netral yang bagus gitu. Netral yang good, mungkin memang ada sedikit bass boost sedikit, cuman ya, tuning-annya tuh bener-bener bagus, rapih, tapi ini nggak bakal untuk semua orang. Kenapa? Karena ya kita ngomong sekali lagi, budget segini lucunya. Coba lu tanya, budget orang 500 ribuan ke bawah, kalau yang pertama kali masuk untuk dengerin IEM ini, pasti kebanyakan nyarinya bass. Dan disini bassnya B aja. Bahkan bisa dibilang kurang untuk banyak orang mungkin. Tapi untuk tuning-an begini, orang yang sudah belajar frequency response, orang yang sudah belajar frequency balancing upper, mid-range, treble, sampai bass, tuning-an kayak gini kayak tuning-an IEM mahal, tuning-an yang dicari untuk referensi, bukan untuk sesuatu yang bikin fun banget. Tapi lu dengerin semua frequency dengan rapih disini. Bass rapih, mid-range rapih, treble rapih, dan lu dapetin frequency ujung sampai ujung dengan baik disini di harga cuma 400 ribuan. Sekali lagi, ini bukan buat semua orang. Tapi ini kalau jadi referensi, gua ngerasa nggak ada yang lebih bagus daripada ini untuk referensi standar. Ini netral nih. Lebih tebal dari ini ya warm, lebih, apa namanya, lebih kering dari ini ya bisa dibilang mungkin agak bright. Ini bisa dijadikan standar baru atau referensi baru di harga segini dan memang gua sendiri bisa enjoy untuk tuning-annya. Nah, thankfully, untungnya juga dia tidak hanya tonalnya yang rapih, tapi juga teknikalnya juga cukup oke. Dia bassnya tidak ada sedikit pun yang nyebrang ke mid-range-nya. Yalah, bassnya rapih banget begitu dan mid-range-nya juga very well-tuned. Di sini juga pengucapan nada-nadanya, clarity-nya, resolusinya juga sangat-sangat baik. Memang gua nggak ngomonginnya sampai level kayak 2 juta gimana, tapi gua nggak bohong. Ini bisa se-level atau bahkan ya bisa nandingin dikit beberapa clarity dari kayak Dunutaten S yang 1 jutaan gitu. Di bagian vokalnya ini, that's something. That is something great gitu. Kalau gua tutup mata, ini clarity-nya mungkin ya gua simply resolusinya kayak I am ya mendekati 1 jutaan lah gua lah. 1 jutaan malah. Karena dia bening, detail, clear, jelas, nggak berasa distort gitu waktu gua dengerin musik yang rame ataupun musik yang apa nanya, banyak elemennya. Di sini berasa kepisah-pisah dengan baik semua. Jadi overall, I really like this. Gimana nih kalau dibandingkan dengan I am jagoan lain kayak Keywords Kedenza di harga sekali lagi 400-500 ribuan. Untuk Keywords Kedenza sendiri, suaranya lebih harmon somehow kalau by frequency response. Dan secara suara, memang si Keywords Kedenza ini bisa dibilang dia mungkin lebih appealing, lebih menarik untuk beberapa yang baru masuk di audio ini karena dia secara bass lebih tebal, lebih besar, lebih fun untuk lagu-lagu pop, lebih, ya, simply lebih berenergi lah. Selain itu, upper mid-range-nya lebih maju, tapi habisnya treble-nya lebih smooth, lebih rolled off lagi, tidak, jadi overall lebih enjoyable. Lu dapetin bass dan vokal yang rapih di sini. Cuman, kalau kita ngomong balancing, ya tetap si KZ Defy ini lebih netral, suaranya overall, bisa dibilang agak lebih boring, tapi somehow tuning-nya tuh lu lebih dapet benernya, gitu. Dan secara resolusi, clarity, kejelasan kata-kata dari vokal terutama, buat gue noticeable banget bahwa KZ Defy ini lebih baik di atas, udah di atasnya Kiwi Riscadenza. Nah, gimana kalau dibandingkan dengan Tint C2? Jelas buat gue, Tint C2 ini suaranya lebih V-shaped dengan mid-bass lebih tebal, jadi bass-nya juga lebih tebal dibandingkan si KZ Defy. Ditambah juga treble extension dan upper treble elevation yang lebih tinggi dibandingkan KZ Defy. Overall, jadinya ya, si pilih lebih kangkat ujung-ujungnya itu. Cuman, kalau kita ngomong rapihnya sekali lagi, kita ngomong balancing frequency, ya, KZ Defy ini masih lebih netral dibandingkan Tint C2 dan by resolusi, jelas buat gue masih lebih bagus juga si KZ Defy ini. Jadi, jelas, KZ Defy ini favorit baru gue dibandingkan Kiwi Riscadenza ataupun Tint C2 sekarang. Ya, jadi Indian, ini jelas adalah salah satu ayam favorit baru gue di harga sekitar 400 ribuan. Cuman, 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 lu jangan kayak langsung beli ini, gitu, karena, sekali lagi, ini bukanlah suara yang untuk semua orang. Karena bass-nya sendiri cukup netral, coy, orang biasa baju segeri nyarinya yang ngebass, gitu. Ini jelas juga punya switch yang konfigurasi yang membingungkan buat gue switch 123-nya itu kayak, mendingan semua switch diilangin, cuman tinggal satu doang kalau lu mau tambahan bass atau lu mau versi yang netral. Overall, membingungkan switch-nya ini, apalagi dibolak-balik secara pengaturan switch-nya itu juga. Cuman, kalau misalnya udah dapet yang bener, fit-nya udah dapet bener atau switch-nya juga lu udah dapet konfigurasi yang oke, ini susah dikalahkan. Apalagi untuk kita ngomong dijadikan referensi netral di harga segini, ini udah yang paling bener. Jelas ini bukan kategori suara yang bisa untuk semua orang, cuman kalau lu nyari suara yang tipe ini, yang dijadikan referensi, referensi, ini yang paling bener dan gak ada yang lain. Apalagi kita ngomong sekali lagi, budget di harga segini. Oke, gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian sungka dan ini adalah overall rank gue untuk tonel-nya, ini sangat rapih untuk brand dari Gazette, gue gak ngerti apa yang mereka pikirkan bisa bikin begini, dan ini adalah untuk teknikalnya. Jadi overall gitu aja untuk review kali ini dan semoga kalian suka, kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, see you next time, bye-bye. Sampai jumpa.